Intro Tiba-tiba Ciro Alves menghilang dari latihan Persib yang sedang berlangsung di Yogyakarta. Selama sesi pramusim, pemain asal Brazil tersebut belum datang dan bergabung dengan rekan-rekannya. Menurut pernyataan resmi dari Persib, Ciro Alves mengalami masalah kesehatan. Sebelumnya, Ciro Alves membagikan foto pengukuran suhu tubuhnya di Instagram Story setelah tiba di Yogyakarta. Menurut dokter tim Rafi Ghani, kondisi Ciro Alves telah menurun selama pertandingan uji coba melawan Dewa United. Bahkan dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2 hingga 1 untuk Persib, Ciro Alves tidak dimainkan oleh pelatih Louis Milla. Setelah tiba di Yogyakarta, Ciro merasa tidak sehat, bukan karena cedera. Setelah 3 hari istirahat, kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan yang lebih detail di laboratorium, kata Rafi Ghani. Tedi Cahyono, deputi CEOPT Persib Bandung Bermartabat, angkat bicara mengenai keinginan staf pelatih dalam merampingkan skuad untuk kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Tedi Cahyono menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha memenuhi permintaan dari pelatih Louis Milla. Namun, Tedi Cahyono juga menyatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum mewujudkan rencana perampingan skuad yang diinginkan oleh tim pelatih. Ini dikarenakan beberapa pemain saat ini memiliki kontrak jangka panjang. Meskipun demikian, masih terdapat opsi untuk memenuhi keinginan Louis Milla tersebut. Tedi juga sedang meneliti kemungkinan meminjamkan pemain kepada tim lain. Jika pemain terlalu banyak dan memiliki kontrak jangka panjang, maka kami akan berupaya mengikuti permintaan dari tim pelatih. Ada berbagai mekanisme yang dapat dilakukan, termasuk kemungkinan peminjaman pemain, ujarnya. Ketika ditanya mengenai pemain yang akan dipinjamkan, Tedi mengaku belum mengetahui secara pasti. Hal ini masih dalam pembahasan oleh staf pelatih. Belum ada keputusan yang final, tutup Tedi. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Makan Konate untuk menemukan klub baru setelah dilepas oleh Rans Nusantara. Pada kompetisi Liga 1 2023-2024, Makan Konate akan kembali bersatu dengan mantan pelatihnya di RANS Nusantara, yaitu Rahmat Darmawan, yang saat ini menangani Barito Putra. Kabar kehadiran Makan Konate di Barito Putra telah diumumkan melalui akun media sosial resmi klub. Selamat datang kembali di bumi lambung mangkurat, tulis Barito Putra. Makan Konate secara resmi menjadi milik kami sebagai gelandang, ungkap pernyataan lain dari klub. Barito Putra dan Makan Konate sebelumnya pernah bekerja sama pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan Persib, Barito Putra merupakan tim kedua di Indonesia bagi Makan Konate setelah PSPS Pekanbaru. Terima kasih telah menonton!